Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial mungkin video tutorial mungkin juga enggak atau mungkin hanya sebagai video iseng doang bagaimana cara menginstall atau bagaimana cara pasang Bloodborne 60fps di PS4 ya jadi mungkin kalau kalian udah tau juga mungkin ya ada patch 60fps gitu di Bloodborne dan mungkin kalian juga fans dan ya memang pengen pake 60fps biar lebih enak aja sih dilihatnya gitu dan disini adalah bahan-bahan yang harus kalian punya gitu disini ada patch builder, disini ada anef self, dan disini ada juga patch 60fpsnya gitu dan disini juga ada untuk package dari gamenya dan ada package untuk update-nya untuk update-nya adalah versi 1.09 dan itu memang harus 1.09 gitu dan tadinya sih saya pengen ngasih link-nya gitu di deskripsi di bawah cuman nanti takutnya channel saya bubar gitu jadi saya akan kasih link-nya ini ke channel saya yang lain gitu jadi kalau misalnya channel saya bubar, channel satunya bukan channel yang ini gitu nah disini kalian cukup tinggal buka aja gitu ya untuk patchnya gitu patch yang 1.09 disini nah disini tinggal kalian masukin ke folder mana aja gitu ya dimanapun bebas gitu disini kalian cukup tinggal buka juga untuk patch builder disini untuk patch buildernya kalian juga bisa dapet di deskripsi patch builder, disini kita akan ekstrak kesini nah kalau muncul error kayak gini kalian bisa coba matiin dulu untuk antivirusnya disini kita ke setting dulu untuk antivirus yang saya pakai adalah Windows Defender ya yang default gitu ini kita matiin dulu gampang banget sih untuk matiinnya kalian cukup tinggal ke ini yang protection settings terus real-time protectionnya kalian matiin nah kalau ini jangan khawatir aja karena ini ya yang namanya software kayak gini pasti bakal ke detect virus kalau misalnya kalian masih nggak percaya udah kalian patch gitu ya 60 fps kalian bisa nyalain lagi untuk antivirusnya gitu jadi kita akan try again gitu kan dan bisa ke copy gitu ini patchnya udah anef self nya juga disini kita akan ekstrak aja langsung lah kayak gini ya jadi anef self patch builder disini ada patchnya juga dan disini kita langsung buka untuk patch buildernya disini kita akan masukin dulu untuk patch yang versi 1.9 nya ya disini kita akan pilih sebenarnya kalian bisa tinggal drag and drop aja gitu ya kayak gini aja gitu nanti bakal kayak gini dan disini kita akan ekstrak ya untuk packagenya gitu disini kita akan pilih semua aja dengan klik yang select all dan untuk foldernya bebas saya disini pilih aja disini gitu ya karena ya memang udah otomatis juga gitu di folder yang udah saya bikin gitu kalau kalian misalnya bahan gitu nanti bakal otomatis disini jadi kalian gak harus milih lagi gitu tinggal kalian tungguin aja sampai 100% nah disini untuk patchnya nanti akan ada tulisan image 0 dan disini ada sc0 nya sc0 nya kalian gak harus peduliin tinggal kalian buka aja untuk yang image nya ini nah disini udah 100% juga disini kita bisa tutup tapi untuk patch builder nya jangan udah tutup karena nanti kita akan ngebuild lagi gitu nah disini kalian tinggal buka gitu ya untuk patch 60 fps nya yang kalian dapet dari internet atau mungkin dari Lance McDonald atau Man Fight Dragon ya nama lainnya nah disini untuk versinya ada 1080 dan 720 saya saranin aja 720 karena kalau untuk 60 fps adalah 720 memang sih untuk gambarnya agak sedikit kotak-kotak ya kelihatan gitu tapi kalau misalnya untuk 1080 saya saranin sih mungkin untuk di PS5 ya nanti kalau udah kena jailbreak gitu disini kita akan copy aja untuk yang 720 nya ini nah disini udah 720 kayak gini gitu ya saya disini tutup dulu lah untuk ininya udah 720 gini kalian bisa langsung buka gitu untuk 720 nya tapi kalian harus decrypt dulu untuk e-boot nya gitu nah disinilah kita memakai untuk yang namanya anef self gitu jadi disini kita akan klik untuk e-boot pin nya disini kita akan drop ke anef self nya gitu kan dan nanti disini sedang writing untuk segwan segmen mungkin maksudnya ya nah disini sedang menulis dan nanti disini sampai beres ya untuk ininya untuk tulisannya sampai done gitu nah disini ada tulisan done press any key to continue jadi disini kita akan pencet apa aja klik mungkin bisa atau enter oke enter gitu kan dan disini nanti akan ada tulisan yang e-boot dot bin yang decrypt gitu ya nah disini kita bisa hapus aja langsung untuk e-boot bin yang encrypt nya atau yang aslinya dan disini kita akan rename untuk yang decrypt nya kita hapus gitu ya tulisan decrypted nya disini kita akan yes aja kalau ada warning kayak gini dan disini kita akan tinggal klik aja untuk yang 720p nya nah nanti setelah kalian klik akan ada tulisannya the patches were applied enjoy your video game so just close it up nah setelah ditutup langsung aja hapus aja untuk yang 720p dot exe nya nah setelah kalian patch gitu ya untuk e-boot bin nya kalian disini tinggal masukin aja folder image zero nya gitu untuk lokasinya tinggal kalian drag and drop aja kayak gini dan untuk yang package setting disini kita masukin untuk package bloodborne nya gitu yang biasanya ukurannya 30GB plus gitu atau ya package dari game aslinya gitu ya disini kita langsung aja drag and drop yang 30GB ini package setting kita akan drop dan kalau kalian mau ganti update verksinya silahkan isin aja 1.9 terus kalian klik aja untuk yang edit patch notes gitu disini misalnya kalian tambahin untuk 60fps mungkin disini kita akan ini aja untuk dot nya saya gak punya ya kan disini kita akan tambahin untuk yang 60fps gitu 60fps 720p mungkin 720p gitu atau ya 60fps aja lah setelah itu tinggal kalian close aja kalau kalian klik lagi untuk yang edit patch note nya udah ada gitu nah jangan lupa juga kalian pilih output nya yaitu adalah folder nanti dimana hasil ngebuild nya itu disimpen gitu jadi disini kalian tinggal pilih aja untuk lokasinya dimana misalnya kalian klik disitu ya kan misalnya di volume E mungkin disini saya akan pilih disini aja deh gitu kita akan oke gitu kan dan setelah itu kalian bisa langsung klik build gitu nah setelah di build nanti akan nunggu gitu sampai 100% biasanya kurang dari 5 menit sih biasanya sih tapi ya bisa tergantung juga dari PC kalian juga sih ya oke jadi disini kita sudah beres ya untuk ngebuild nya disini untuk patch nya kita sudah beres bikin disini langsung kita akan install aja ke PS4 ya oke jadi disini kita sudah masuk ke PS4 nya gitu ya disini kita akan langsung aja jalanin untuk yang package installer ya baik itu di gold hand atau mungkin di debug settings gitu ini kita akan package installer untuk namanya tadi disini adalah EP900 ya untuk saya gitu disini kita akan pencet bullet aja dan disini kita akan langsung menginstall gitu untuk bloodborne nya gitu dan setelah itu kalian bisa langsung jalanin coba untuk bloodborne nya seharusnya sih untuk patch nya udah terinstall gitu di bawahnya ada tulisan 60 EPS by Lance McDonald ya kan atau mungkin main fight dragon mungkin ya namanya disini kita akan tungguin aja sampai muncul untuk yang pilihan online atau mungkin offline ya play online atau offline oke disini kita akan play offline aja dan di bawahnya udah ada tulisan gitu untuk yang patch 60 EPS ya disini mungkin kita akan continue aja untuk coba ya untuk ngebuktiin gitu apakah 60 EPS atau enggak seharusnya sih kelihatan ya karena beda gitu 30 EPS sama 60 EPS apalagi kalau side by side atau mungkin dibandingin sisi-sisi sisi-sisi-an ini kelihatan sih lebih lancar gitu dan ya memang saya ini main di Elgato juga jadi EPS nya kurang gitu dan ada sedikit patah-patah juga karena ya saya memang main di Elgato gitu jadi enggak langsung ke monitor atau ke TV tapi yang saya rasain sih ini jauh sih sama saya dulu pas main bloodborne enggak semulus ini gitu dan ya jadi untuk patchnya berhasil terinstall dari 30 menjadi 60 ya mungkin kalau kalian main di TV 720 atau mungkin di monitor enggak kayak Elgato enggak kayak saya enggak kayak saya main di Elgato mungkin ya bisa langsung bisa langsung ngeliat gitu perbedaannya antara 60 EPS sama 30 EPS jauh lah perbedaannya lumayan gitu double EPS nya dan ya setelah itu kalian bisa langsung coba aja untuk main dan kalian juga bisa langsung nyalain aja untuk yang antivirus tadi gitu untuk yang Windows Defender nya bisa kalian nyalain lagi untuk software-software tadinya bisa kalian hapus aja gitu dan ya jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan thanks for listening bye-bye selamat menikmati